Ya, memirsa keberhasilan calon independen Dharma Pongrekun dan Kunwardana lolos verifikasi KPU membuat heboh warga. Banyak warga Jakarta mengaku KTP-nya dicatut karena merasa tidak mendukung pasangan ini. Pasangan Dharma Pongrekun dan Kunwardana dipastikan akan bertarung melawan Tuan Kamil di Pilguk, Jakarta. Keduanya telah memenuhi syarat untuk maju sebagai calon independen. Seluruh berkas dukungan dianggap memenuhi syarat yaitu sekitar 677 ribu dukungan dari masyarakat. Keduanya akan ditetapkan pada tanggal 19 Agustus nanti dan diminta mendaftar pada 25 Agustus 2024. Majunya pasangan independen ini sempat memunculkan isu pasangan boneka. Tudingan ini langsung dibantah keduanya. Mereka pastikan proses pencalonan telah melalui prosedur. Kami bukanlah by design, kami bukanlah settingan, tidak. Kalau kami pun tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Jadi dari awal Februari kami mulai bekerja dan mulai Mei kami mendaftarkan diri. Sampai detik ini kami betul-betul berjalan bersama rakyat dan tidak ada siapapun di belakang kami. Dengan olosnya kedua calon dipastikan Pilkada Jakarta tidak hanya satu calon. Skenario patah kosong pun kemungkinan besar tidak akan terjadi. Dari Jakarta, Rian Rahman, Jakasamsa, INews melaporkan.